Intro Seperti inilah kondisi delapan warga kampung tunagan desa Wangunjaya kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur yang mengalami luka bakar dan kulitnya melepuh akibat ledakan ratusan balon gas. Kelima korban tersebut kini tengah berada di puskesmas desa untuk diperiksa. Kelima warga tersebut menjadi korban akibat ledakan ratusan balon gas yang diterbangkan salah satu sekolah di Bandung saat acara pengenalan sekolah pada Senin kemarin. Korban ledakan balon gas Ati mengungkapkan sebelumnya ia sedang berkumpul dan melihat ratusan balon gas terbang mendekati pemukiman warga. Ratusan balon kemudian menjadi rebutan warga dan saat dipegang ratusan balon kemudian meledak dan langsung melukai delapan warga lainnya. Ya tiba-tiba meledak, gak tau kenapa gitu kejadiannya kan saya lagi dok begini lagi ngambil beros itunya sepanunya dipegangi sama Pak Royani. Jadi posisi balonnya itu nyangkut atau gimana? Enggak nyangkut langsung di depan gitu. Oh jadi turun? Jadi turun gitu. Bagusnya gak kena itu kabel. Di rumah-rumah warga itu? Iya di rumah warga di halaman rumah gitu. Kalau orang kampung kan biasa kalau kumpul-kumpul lakit sama anak-anak. Sementara itu pihak sekolah SMA Karang Arum Celengkerang Bandung menyatakan tidak menyangka ratusan balon gas yang diterbangkan dari sekolahnya yang berjarak ratusan kilometer saat pembukaan masa orientasi sekolah menjadi bencana bagi warga di Kabupaten Cianjur. Bencana ini berupa santunan, ada yang nominalnya ya lumayan lah buat untuk ini mudah-mudahan dan intinya sih kami sudah memberikan santunan, pengobatan sudah kita cover baik itu pra ataupun pasca, mana besar kecilnya itu kan relatif ya tetapi kami sudah melakukan kesepakatan dan semuanya sudah sepakat untuk tidak melakukan ketututan dalam bentuk apapun. pihak sekolah Karang Arum menyatakan akan bertanggung jawab dan menanggung semua biaya para korban dan pihaknya berharap agar para korban tidak menuntut serta memperpanjang masalah ini.